Black Hole atau lubang hitam adalah sebuah daerah pada ruang waktu yang memiliki efek gravitasi yang kuat. Dia berasal dari bintang yang mati. Ketika kamu melewati sebuah batas tertentu yang disebut sebagai horizon peristiwa, kamu nggak akan bisa kabur. Dulunya orang berpikir bahwa nggak ada sesuatu yang bisa melarikan diri dari situ. Kemanapun kita menuju, pasti kita malah menuju ke dalam Black Hole. Nggak bisa keluar. Bahkan cahaya pun nggak bisa nembus batas Black Hole itu. Nah, pada 1972, seorang mahasiswa pastis sarjana bernama Jacob Beckenstein mengajukan ide bahwa Black Hole memiliki entropi atau ketidakteraturan. Awalnya Stephen Hawking ingin membuktikan bahwa ide ini salah karena seharusnya nggak ada yang bisa keluar dari Black Hole. Artinya, nggak mungkin ada radiasi energi. Tapi, Stephen Hawking malah memberikan hipotesis dan hitung-hitungan yang justru mendukung hal ini. Sehingga akhirnya kita mengenal istilah Hawking Radiation. Dari sini, kita tahu bahwa Black Hole bisa mengeluarkan radiasi. Ya, si lubang hitam ini bisa menguap dan kalau ini terjadi terus-terusan, mungkin dalam waktu 10 pangkat 67 tahun, Black Hole yang punya masa sama kayak matahari bisa aja mati. Hawking Radiation ini adalah salah satu kontribusi Stephen Hawking di bidang sains. Selain kontribusi sains yang serius, dia juga sering menulis buku untuk masyarakat umum. Dan kamu mungkin tahu bahwa semua karya itu dibuat dari kursi roda dan suara yang dihasilkan oleh komputer. Di tahun pertama studi doktoralnya, dia kecewa karena nggak dapat dosen pemimbing yang dia pengen. Dia juga ngerasa bekal matematikanya kurang untuk bisa mendalami ilmu kosmologi dan teori relatifitas umum. Ya, secara umum hidupnya tuh juga nggak bergairah gitu. Dia ngerasa nggak ada hal yang layak untuk diperjuangkan atau dilakukan. Udah gitu, nggak lama setelah ulang tahun ke-21, Dia diponis menderita ALS, amyotrophic lateral sclerosis, penyakit saraf yang langka dan dia dibilangnya cuma punya waktu hidup 2 tahun lagi. Gara-gara ini Stephen Hawking depresi, dokternya nyuruh dia buat melanjutin studi. Tapi dia pikir, ini sia-sia, ngapain melanjutin studi untuk gelar dokter yang nggak akan mungkin dia terima? Dia sempat mempertanyakan, kenapa hal ini terjadi pada dirinya? Kenapa harus dia yang ngalamin ini semua? Tapi terus, waktu di rumah sakit, dia ngeliat seorang bocah laki-laki yang meninggal karena menderita leukimia. Bocah ini ada di tempat tidur seberang Stephen Hawking. Dia ngeliat gimana bocah ini menderita dan disitu dia nyadar bahwa ada orang lain yang lebih menderita daripada dia. Di masa itu, dia banyak dapet mimpi buruk, mimpi-mimpi yang aneh. Sepulang dari rumah sakit, dia mimpi kalau dia akan dieksekusi. Tiba-tiba dia jadi mikir, jadi nyadar. Kalau misalnya, seandainya dia dibebaskan, ada banyak banget hal yang bisa dia lakukan. Dia juga sempat mimpi ngorbanin nyawanya demi orang lain. Stephen Hawking pun sadar, kalau dia akhirnya akan mati, ya lebih baik dia berbuat kebaikan di sisa umurnya. Tapi ternyata setelah 2 tahun, dia nggak jadi mati. Penyakitnya nggak berkembang dengan cepat. Dan meskipun terus dihantui oleh masa depan yang nggak pasti, Stephen Hawking jadi lebih menikmati masa sekarang. Menjalani hidupnya di masa kini. Bahkan menurut dia, segala kekurangannya justru membuat dia bisa fokus memikirkan tentang alam semesta. Dan sebagai ganti, karena dia udah nggak bisa coret-coret rumus, dia mengembangkan metode visual untuk memikirkan formula matematika dalam bentuk geometri. Selain itu, dia juga harus bisa menjelaskan hasil pemikirannya dalam bentuk atau bahasa yang paling sederhana. Pada akhirnya, Stephen Hawking meninggal di usia 76 tahun, di hari Pi, 14 Maret, yang juga tanggal lahir Einstein. Sayang sekali, Stephen Hawking belum sempat menyaksikan foto dari Black Hole. Selama ini, gambar lubang hitam yang kita lihat itu hanyalah ilustrasi doang. Dan melalui proyek bernama Even Horizon Telescope, para ilmuwan masih berupaya membuat gambaran Black Hole untuk pertama kalinya. Tapi tentu aja, Stephen Hawking udah ngasih begitu banyak inspirasi buat kita-kita semua. Bahwa dalam kondisi yang buruk pun, kita bisa menyikapinya dengan positif. Dia bilang, Seberat apapun hidup kamu terlihat, pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan dan membawamu ke kesuksesan. Yang penting adalah kamu tidak menyerah begitu saja. Pada akhirnya, kita hanya bisa mengucapkan selamat jalan kepada Stephen Hawking. Semoga dia tenang di alam sana. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salamat!